Intro Assalamualaikum teman-teman Sebelum lanjut ke videonya Pastikan kalian jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifin lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan Video-video selanjutnya Oke kali ini saya akan Menganalisis sebuah iklan detergen Yang ada di Indonesia yaitu Detergen Attack Just One Ibu-ibu aku kok ke pesan malam Aduh Mesti nambah sabun colek lagi nih Nih Just One baru gak perlu nambah sabun colek lagi Just One Dengan jurus perontok super Mencuci bersih sejak jirendam Hilangkan kotoran lebih cepat Lebih tuntas Bersihnya mantap Bisa jalan-jalan bisa jajan Karena Just One Satu solusi keluarga happy Attack merupakan salah satu brand detergen Yang diproduksi oleh PT.KO Indonesia Attack sendiri sudah dikenal Dan terbukti aku Dapat menghilangkan Noda yang membandel Membuat pakaian menjadi putih cemerlang Lebih lembut Tidak peri dan lembut di tangan Attack mempunyai banyak varian Antara lain Attack easy Attack color Attack clean maximizer Attack softener Dan Attack batik cleaner Produk terbaru yang dikeluarkan oleh PT.KO Indonesia adalah Attack Just One Formula dan teknologi khusus ini Dibuat khusus untuk pelanggan di Indonesia Kolaborasi antara research dan development KKO Jepang dan Indonesia Untuk menciptakan detergen yang cocok dengan air Indonesia Yang banyak mengandung kalsium yang cukup tinggi Untuk menganalisis iklan detergen Attack Just One Saya akan menggunakan analisis semetika berdasarkan teori Ferdinand de Sausser Menurut Ferdinand de Sausser Semetika yaitu Penanda atau signifer Dan tanda atau signified Penanda dilihat sebagai bentuk atau wujud fisik Yang dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur Sedangkan pertanda dilihat sebagai makna yang terungkap Melalui konsep, fungsi, dan nilai-nilai yang terkandung Dalam karya Baik kita akan memulai untuk menganalisis iklan detergen Attack Just One Dengan cara kita akan menganalisis scan per scan Pada scan pertama Tandanya yaitu Seorang ibu dan anaknya yang sedang berjalan Sedangkan penandanya yaitu Seorang ibu dan anaknya Yang makan es krim sedang berjalan Lalu anaknya melihat sebuah mobil yang lewat Pada scan kedua Tandanya yaitu Seorang anak yang bajunya kotor Sedangkan Penandanya yaitu Seorang anak yang bajunya kotor Terkena percikan air dari mobil yang lewat Tandanya yaitu Mesti nambah sabun colek lagi nih Nih Just One baru Nggak perlu nambah sabun colek lagi Pada scan ketiga Kita bisa lihat Tandanya yaitu Seorang ibu dan anaknya Yang datang ke warung Sedangkan Yang menjadi penandanya yaitu Seorang ibu dan anaknya yang ke warung Untuk membeli sabun colek Untuk membeli sabun colek Lalu penjual menawarkan Sebuah deterjen terbaru Untuk scan keempat ini Tandanya yaitu Seseorang yang mencuci baju Dan yang menjadi penanda yaitu Seseorang mencuci baju Menggunakan deterjen Yang mampu menghilangkan kotoran Lebih cepat dan tuntas Pada scan kelima Tandanya yaitu Baju rendaman menjadi bersih Sedangkan penandanya yaitu Baju rendaman menjadi lebih bersih Dan air tampak keruh Membuat seorang ibu menjadi senang Bisa jalan-jalan Bisa jajan Karena just one Satu solusi Keluarga happy Untuk scan terakhir Tandanya yaitu Seseorang berkata Bisa jalan-jalan Bisa jajan Karena just one Penandanya Seorang ayah Ibu dan anak Sedang berjalan-jalan Dengan bahagia Karena ada just one Satu solusi Keluarga happy Terima kasih telah menonton!